Selain membawa perubahan secara visual, Windows 11 dijamin akan memberikan peningkatan performa yang lebih baik ketimbang Windows 10 Meskipun dalam hardware yang sama Hal ini berdasarkan klaim dari Microsoft melalui sebuah video pada channel YouTube Microsoft Mechanics Dalam video tersebut, Vice President dari tim Windows Management Steve Dispensa menjelaskan setidaknya terdapat 4 poin penting kenapa Windows 11 lebih baik dari Windows 10 dari segi performa di antaranya 1. Peningkatan manajemen terhadap RAM dan CPU memprioritaskan aplikasi yang sedang digunakan 2. Pada browser Edge, tab yang sedang aktif akan diprioritaskan untuk mendapatkan asupan RAM hingga 32% dan CPU hingga 37% 3. Pengoptimalan dari sisi power manajemen yang mana bisa meningkatkan performa hingga 30% lebih cepat dari Windows 10 4. Ukuran update Windows 11 yang mengalami penurunan sekitar 40% lebih kecil dari Windows 10 Sayangnya, Steve Dispensa tidak memberikan angka spesifik berapa persen tingkat adopsi Windows 11 yang disebut 2 kali lipat dari Windows 10 Steve Dispensa mengatakan Windows 11 memiliki skor kualitas dan kepuasan produk tertinggi dari semua versi Windows yang pernah dirilis Microsoft ke penggunanya Namun tentu diingat kembali, ini hanya berdasarkan klaim uji coba dari Microsoft Pengguna mungkin akan mendapatkan performa yang berbeda berdasarkan hardware dan software yang mereka gunakan Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pengalaman Anda selama ini memakai Windows 11? Tulis komentar Anda di bawah ya Guys, secara umum Windows 11 tidak secara signifikan lebih ringan atau lebih cepat dari Windows 10 Namun, Windows 11 menawarkan beberapa peningkatan kinerja dan fitur-fitur baru yang dapat membantu peningkatan pengalaman pengguna Beberapa peningkatan kinerja yang diperkenalkan di Windows 11 adalah 1. Startup lebih cepat Windows 11 memiliki waktu boot yang lebih cepat daripada Windows 10 Ini disebabkan oleh beberapa perubahan pada sistem startup yang memungkinkan Windows 11 untuk memuat lebih banyak kualitas sistem secara paralel 2. Penanganan memori yang lebih baik Windows 11 memiliki manajemen memori yang lebih baik Yang memungkinkan sistem operasi mengalokasikan dan membebaskan memori secara efisien 3. Kinerja grafis yang lebih baik Windows 11 menyertakan dukungan untuk direct storage Yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses data game secara lebih efisien dan mempercepat loading game Namun penting untuk diingat Bahwa untuk menggunakan Windows 11 Anda membutuhkan spesifikasi hardware yang memadai Jika laptop atau komputer Anda tidak memiliki persyaratan minimal untuk menjalankan Windows 11 Maka performa Anda dapat menjadi berkurang dibandingkan dengan Windows 10 Performa Windows 11 di tuning terlalu lemot Spek dewa tidak ngaruh Seorang mantan software engineer Microsoft bernama Andi Yong Menyebut performa Windows 11 sering kali tiba-tiba menjadi lemot Performa yang lemot itu bahkan terjadi di komputernya yang punya spesifikasi tinggi Dalam postingannya di X atau Twitter Yong menyebut Windows 11 miliknya terasa lemot saat beroperasi di komputernya Yang menggunakan Profesor Core i9 seharga 1.600 dolar dan RAM 128GB Yong tak sekedar mengeluh Ia juga memposting video untuk membuktikan lemotnya Windows 11 tersebut Misalnya bukti pencarian yang tidak bisa dipakai sampai ia harus menutup dan membuka lagi menu start Dalam postingan lain Yong menjelaskan kritiknya itu Ia mengaku saat menyukai Windows Terutama karena ia ikut membangun sistem operasi tersebut Namun jika ada banyak pengguna yang mengeluh performa Windows 11 Berarti ada yang harus diperbaiki dari Windows 11 ini Sebagai informasi Windows 11 sudah mengalami berbagai masalah sejak resmi dirilis pada 2021 Utamanya adalah soal spesifikasi minimal yang harus dipenuhi untuk menjalankan OS tersebut Hal ini dianggap sebagai biang keladi lambatnya adopsi Windows 11 di banyak kalangan Lalu soal performa Banyak keluhan yang menjemput media penyimpanan menjadi sangat lambat Misalnya kecepatan random rate yang menurun hingga 55% Virtualization Based Security atau FBS Yang membuat frame rate saat bermain game menurun Serta berbagai pembaruan yang merusak sistem Menurut data start content market share Windows 11 menurun pada Maret 2024 Sementara pengguna Windows 10 malah sudah 2 bulan berturut-turut bertambah Begitu juga berdasarkan surprise team Yang juga menyebutkan pengguna Windows 11 list team menurun Sementara pengguna Windows 10 malah meningkat Berikut saya akan bacakan komentar dari beberapa orang atas artikel Young Dari Ward Kirain lemot karena laptop gue yang masih pakai Core i7 Generasi sebelum Covid Ternyata yang Core i9 juga lemot Dari Supri Alsan saya bertahan di Windows 10 Kecuali kalau memang sudah bawaan pabrik Windows 11 Ya sudah Tapi memang lebih ringan Windows 10 Yang saya khawatirkan Windows 11 berakhir seperti Windows Vista Gogo Red Mengatakan setuju beberapa kali Windows 11 ini sangat lambat Walau ditopang spek mumpuni Windows 10 masih josh Bagaimana pengalaman Anda memakai Windows 11 selama ini? Tulis komentar Anda di bawah agar kita bisa sharing bersama Dan semoga ini bisa jadi masukan bagi Windows untuk memperbaiki Dan tidak membuat orang frustasi karena pekerjaannya tertunda Yang saya khawatirkan Windows 11 akan berakhir seperti Windows Millennium dan Windows Vista Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik like and subscribe Sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax